Bersambung Sebanyak 24 anak didik Raudatul Adfal Amalia Kelurahan Manggarbaru, Kecamatan Balikpapan Timur melakukan kunjungan ke kantor DPRD Balikpapan, Rabu 11 November 2019. Kunjungan puluhan anak didik Raudatul Adfal atau RA Amalia dilaksanakan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan anak khususnya di bidang sosial kemasyarakatan. Rombongan puluhan anak didik yang didampingi 4 pembimbing dan ketua komisi sekolah ini diterima oleh kabar risalah dan persidangan Sekretariat DPRD Balikpapan, ASGEM, dan Staff Sekretariat Syamsir Hatta. Dalam kunjungannya puluhan anak didik RA Amalia meninjau kantor DPRD Balikpapan mulai ruang komisi, ruang rapat gabungan, hingga ruang rapat paripurna DPRD Balikpapan. Sayang pada kunjungannya tidak satupun anggota DPRD Balikpapan yang menyambut mereka. Padahal puluhan anak-anak ini sedianya ingin bertemu dan berdialog dengan para wakil rakyat Kota Minyak. Sekretaris Yayasan Insan Madani Balikpapan yang menaungi RA Amalia Ika Suhartini mengatakan tujuan dilakukannya kunjungan ke kantor DPRD Balikpapan untuk menanamkan keberanian terhadap puluhan anak didik RA Amalia agar ke depan bisa bersosialisasi dan mempunyai cita-cita. Dia menambahkan kunjungan juga untuk mengenalkan DPRD Balikpapan, utamanya kinerja para wakil rakyat yang selama ini hanya didengar dari orang tua mereka. Untuk menghilangkan rasa penasaran mereka terang Ika Suhartini, maka puluhan anak didik RA Amalia diajak melihat langsung kondisi kantor DPRD Balikpapan. Tujuan kami datang ke sini untuk menanamkan anak-anak agar berani untuk bisa bersosialisasi ke depannya dan mempunyai cita-cita seperti yang mereka suka dengar. Anak-anak di sana itu otomatis sering mendengar omongan-omongan orang tua gitu. Jadi anggota Dewan itu seperti ini, seperti ini, ntar begini, begini. Jadi anak-anak di sana mempunyai keinginan gitu, pengen tahu gimana sih, gimana sih. Jadi Alhamdulillah karena ada fasilitas, maka kami berkunjung ke Dewan sini. Jumlah keseluruhan anaknya yang hadir sini? Yang hadir ini cuma sekitar 24. Kami anak didik sebenarnya ada 40-an. Karena ada kondisi dan lain hal, jadi mereka tidak ikut. Harapan kami biar anak-anak didik kami ke depannya bisa seperti anggota Dewan di sini, bisa mempunyai rasa amanat rakyat yang diutamakan, bisa mengaspirasi semuanya. Kami harapkan bisa membangun balik papan tercinta ini. Tim Liputan, TV Beruang melaporkan. Oke, sip.